Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Adhijasayudi. Pada video kali ini, saya hunting kereta api GAPK 2019 di Keranji dan di Bekasi. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video terbaru. Yuk, tonton habis videonya dan jangan di skip. Pada awal mula, saya mencoba untuk spotting kereta api di bawah flyover Keranji. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton. Sekarang saya ada di bawah flyover Keranji. Saya diajakin hunting sama Angel. Nah, ini kita sekarang mau hunting sampai sore di sini. Sampai sore. Lihat kereta apa aja, Angel? Argo parah ya, kan? Gacor, gocer, gacor. Gopar, gacor, gopar. Nah, gimana untuk hunting saya dan Angel kali ini? Simak aja videonya, tonton sampai habis, dan jangan di skip. Untuk teman-teman yang mau baju seperti saya, dan seperti Angel pake, Kalian bisa coba cek di Instagram, atau shopeeturnon.project, atau kalian juga bisa WhatsApp nomor yang ada di bawah sini. Untuk lengkapnya, saya akan tulis di kolom bagian deskripsi, jadi kalian langsung cek aja, oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Awalnya, saya dan Angel berencana untuk hunting di keranji sampai sore hari. Tetapi karena posisi spot yang kurang mendukung, dan terbatasnya pandangan kamera, kami memutuskan untuk pindah ke perlintasan 81 yang terletak di sebelah timur dari stasiun Bekasi. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Videonya masih berlanjut. Tonton terus sampai habis, kira-kira akan ada kereta api apalagi ya, di grafik perjalanan 2019 yang diresmikan 1 Desember kemarin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!